Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan bantuan super fantastis dari keluarga besar Kongloberat asal Aceh, Alkiditio, senilai 2 triliun rupiah. Bantuan tersebut nantinya untuk membantu penanganan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Penyerahan bantuan secara simbolis dari perwakilan keluarga Alkiditio dilakukan di gedung promoter Polda Sumatera Selatan yang diserahkan langsung salah satu anak dari Almarhum Alkiditio ke Kapolda Sumatera Selatan, Irjenpol Eko Indraheri. Bantuan super fantastis senilai 2 triliun rupiah tersebut, bantuan untuk penanganan COVID-19 bagi masyarakat Sumatera Selatan dari keluarga pengusaha yang bergerak di berbagai bidang usaha seperti batubara, kontraktor, dan lain-lainnya, tak lepas dari peran dari Kapolda Sumatera Selatan yang merupakan teman dekat dari Almarhum Alkiditio. Saat itu Kapolda Sumatera Selatan berdinas di kota Langsa Aceh sangat akrab dengan Almarhum yang dikenal sosok yang dermawan yang dulunya adalah pemilik salah satu kedai kopi di Langsa Aceh. Angka kematian makin tinggi. Saya sebetulnya adalah dokter keluarga dari Pak Alkidit. Sudah 36 tahun dari Pak Alkidit. Kalau dengan anak mantu cucu cicitnya sudah 48 tahun berarti. Biasanya mereka itu kan menelepon untuk berobat. Jadi beberapa hari yang lalu menelepon memberi saya surprise memberi sumbangan untuk dana bantuan kepada pengendalian COVID-19 dan kesehatan. Ini Pak Selatan ya? Iya, Palembang dan Sumatera Selatan. Gere-gere bersama TNI, bersama Dinas Kesehatan kan sudah dengan keluarga Almarhum Alkidit. Waktu saya ada di Aceh dulu Mas Pak Alkidit. Kemudian melalui Prof. Hadi dari keluarganya ingin membantu masyarakat Sumatera Selatan yang terkena dampak COVID-19. Kemudian beliau secara pribadi menyampaikan kepada saya. Tapi ini amanah yang menurut saya sangat luar biasa dan berat sekali. Amanah yang jumlah ruangnya segitu besar. Dan ini kan saya pertanggung jawabkan. Karena itu, tapi saya yakin kalau amanah ini kami nanti komunikasi dengan semua pihak untuk kepentingan masyarakat, seolah-olah kita akan kelolain dengan sebaik-baiknya. Untuk kami berterima kasih dengan keluarga besar Almarhum Alkidit. Dan mudah-mudahan ini diikuti oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang orang Sumatera Selatan, yang kemudian berhasil di beberapa tempat, ya paling enggak melihat daerahnya untuk sama-sama membantu meringankan beban masyarakat seperti sekarang ini. Almarhum Alkidit sendiri memiliki tujuh orang anak, enam di antaranya tinggal di Jakarta, sedangkan satu orang anaknya tinggal di Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim Palembang Baru TV mengabarkan.